Cekcok karena masalah rumah tangga, seorang suami di kota Solok, Sumatera, Parat menghabisi nyawa istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Sementara itu karena cemburu, seorang pria di Kabupaten Merangin, Jambi menyiramkan air keras ke tubuh istrinya. Seorang pria berinisial RR 21 tahun. Ditangkap polisi karena menganiaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan hingga tewas. Pembunuhan keju ini terjadi di rumah kontrakannya di Kelurahan Aro Empat Korong, Lubuk, Sikarah, Kota Solok, Sumatera, Parat. Aksi pelaku terbongkar, usai orang tua korban membuat laporan ke polisi karena curiga dengan bekas luka di sejumlah wajah dan leher korban. Pembunuhan terjadi setelah cekcok antara keduanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena dicacimaki istrinya. Pelaku sempat membawa jasad istrinya ke rumah sakit. Ia pun membawa jenazah ke rumah orang tuanya di Lubuk Buaya, Kota Padang dan beralasan korban meninggal karena sakit. Jadi tidak ada niatnya untuk menyelenggarakan jenazah sebagaimana mestinya. Pada saat itu dia datang ke sini dan melihatkan ada menceritakan ada bekas kebiru-biruan di dekat lehernya ini. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan proses otopsi kepada korban. Sementara pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus, melaporkan. Susi 36 tahun warga Kelurahan Mampun kejamatan Tabir Merangin Jambi disiram air keras oleh suaminya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Aksi kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi saat korban pulang membeli beras dari warung. Sesampainya di rumah, korban langsung dimarahi pelaku dan menuduhnya berselingkuh. Korban sempat dianiaya di kamar mandi hingga berteriak minta tolong kepada anak sulungnya dan berlari ke ruang tengah. Namun tiba-tiba pelaku kembali dan menyerang dengan senjata tajam namun sempat dihalau anak korban. Sekitar lima menit kemudian, pelaku langsung menyiramkan air keras ke tubuh korban dan melarikan diri. Kita tolong dengan anakku, tolong mak bang, mak kok bapak lalainian, kata aku. Jadi Anggi kok diajaknya keluar, ya mak, kita di luar baik, kata bang Anggi. Kita damaikan di luar. Sambilnya keluar, tuh bang, ini cekek lah lah, air kukong. Anakku lah meluknya, sambil tangan ceknya, aku tangan cek ngambil parang. Tiba di luar, aku direbut lah, anak tuh parang. Pas ngerebut, tuh tak sengaja, anakku tetap saib. Usai kejadian, keluarga dan tetangga langsung membawa korban ke puskes Masratol Panjang. Keluarga juga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, Ainews melaporkan.